Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro Untuk kali ini Saya mau menjawab Pertanyaan untuk rekan kemarin Tanya kenapa untuk Hino 260 Ini kadang-kadang Sering macet untuk Gobengnya Mas Bro Dan ini salah satunya Mas Bro Ini namanya Bering drog dan ini ada rumahan Bering drog ini biasanya kering Mas Bro Untuk bagian rumahan Bering drog ini biasanya Grease nya kering yang menyebabkan Kopling itu Tiba-tiba keras atau Membatu itu biasanya Kering Mas Bro yang di dalam Rumahan pelahari drog ini Kering Karena grease nya itu Panas jadinya Kering Mas Bro untuk bagian ini Jadi untuk Penyebab utamanya Ya ini rumahan Kelahar drog nya ini Mas Bro Dan ini Ini adalah Selang atau Jalur untuk Chris Mas Bro Jalur untuk Chris menuju ke Rumahan Kelahar Bering drog ini Mas Bro Jadi ini jalurnya Mas Bro Jadi ini jalurnya Mas Bro Jadi ini selangnya ini menuju ke Dalam rumahan Bering drog ini Mas Bro Jadi ini modelnya seperti ini Mas Bro Jadi ini kering Mas Bro Makanya kalau diinjak itu kadang keras Kadang sampai nendang Anunya Koplingnya Jadi ininya kering Mas Bro Jadi ini sebagai contoh aja Mas Bro Kebetulan ada transmisi ini Mas Bro Yang kemarin turun mesin Belum datang ke barangnya Jadi ini sebagai contoh Mas Bro Termisinya sudah diturunkan ini Dan ini adalah lubang Atau jalur nepelnya Mas Bro Jadi kalau Ibaratnya keras Coba di Chris lewat sini Mas Bro Dari samping sebelah kiri ini Ada nepelnya Mas Bro Jadi nanti Di Chris lewat situ Mas Bro Seperti itu Mas Bro Dan ini jalurnya Jalur selangnya Yang menuju ke rumahan Kelahar piring drog Mas Bro Ya ini rumahnya Dan ini lebih jelasnya Saya cabut sama sekali Mas Bro Untuk rumahan kelahar piring drognya Jadi kondisinya seperti ini Mas Bro Jadi ini asnya ini kering Mas Bro Jadi asnya ini kering Karena Chrisnya sudah Keras atau sudah mati Mas Bro Karena kena panas dari mesin Itu Mas Bro Dan ini kondisi Bagian dalam rumahan Biring drognya adalah seperti ini Mas Bro Ini adalah kering Contoh yang kering ini Karena lama Chrisnya dan Apa ini namanya Kena panas Jadi Chrisnya kering Mas Bro Ini kalau diinjak Ini bisa keras Karena apa Karena Chrisnya kering Dan ini adalah jalur lubang nepelnya Ini sudah saya cabut Ini sebagai contoh Mas Bro Jadi seperti itu Mas Bro Jadi ini Biasanya ini kering Mas Bro Kalau kopling itu Sering keras Atau tiba-tiba keras Itu ininya Mas Bro Bagian rumahan piring drog ini Kering Chrisnya Mas Bro Jika untuk rekan semua Ada masalah mengenai kopling Untuk tiba-tiba keras Coba di Chris dulu Mas Bro Yang di Chris adalah lubang nepel Yang di bagian kiri Mas Bro Yang di tramisi Untuk masalah penge Chris Jangan banyak-banyak Mas Bro Karena kalau terlalu banyak Nanti bisa Ini yang di dalam Sudah penuh Otomatis kan keluar Chrisnya Jadi kalau terlalu banyak Nanti bisa Kena kampasnya Jangan akibatnya Kampas kopling bisa seleb Mas Bro Untuk bagian yang Tidak ada selangnya Kayak ini kan Selangnya sudah tidak ada Jadi kan kalau di Chris lewat Nepelnya itu otomatis kan Tidak masuk ke rumahan piringnya Ini Mas Bro Jadi untuk cara mengatasinya Yaitu Dikasih holy Mas Bro Jadi nanti dikasih holy Lewat atas Lewat atas Yang kan ada tutupnya Kalau jenis Gino 260 ini Kalau yang ada Tramisi yang ZF Itu ada tutupnya Yang di atas Mas Bro Itu bawah 12.4 biji dibuka Jadi kalau yang Bagian tramisi Untuk ZF sendiri Ada lubangnya Yang di atas Mas Bro Jadi nanti dikasih Holy lewat situ Mas Bro Jadi netas ke bagian Asnya ini Mas Bro Jadi untuk Tramisi ZF sendiri Ada lubangnya di atas Kalau untuk yang Ethan Tramisi Ethan Itu yang di bawah Mas Bro Untuk bagian Apa namanya Lubangnya Mas Bro Dengan catatan Mas Bro Untuk ngasih olinya Jangan terlalu banyak Mas Bro Karena kalau terlalu banyak Nanti bisa kena kampas Kupling Dan akibatnya Kampas bisa selip Mas Bro Seperti itu Sistemnya Mas Bro Untuk masalah Biring drognya ini Atau Rumahan biring drognya Itu macet Caranya seperti itu Dengan cara dikris Atau dikasih Holy lewat atas Satu lewat Lubang transmisi Mas Bro Untuk ZF sendiri Ada lubangnya di atas Untuk Tipe Ethan Itu di bawah Mas Bro Oke Mas Bro Untuk kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton